Oke guys kali ini kita akan problem solving misalnya nih ya abis kalian ganti aki kan try start semua head unit kalian terus kalian mau ngatur steering wheel control Nah steering wheel control ini gak bisa diatur kan bagaimana cara mengaktifkannya caranya yaitu kita harus source nya off dulu guys Setelah source off nya baru nanti dia akan muncul guys Nah baru dia muncul jadi dia harus di source off dulu cara settingnya kita without adapter Japanese car nanti dia muncul guys Tunggu dulu ya misalnya ini tambah volume berarti kita tekan ini lama-lama tuh tuh minim volume ini Nah ini Ini Misalnya ini Nah gitu guys jadi jangan panik ya intinya harus di source nya off dulu baru kita bisa ngatur steering wheel control Oke terima kasih Sampai jumpa di video ini Terima kasih.